Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di tutorial terbuka melanjutkan pembelajaran bahasa pembangunan C++ pada video kali ini kita akan belajar materi baru yaitu mengenai Ray pada part 27 ini kita akan mencoba pengenalan dulu terhadap apa itu Ray bagaimana cara menoperasikannya dan bagaimana cara menampilkannya nah disini ada pendahuluan Ray jadi kalau misalkan ada suatu kasus gitu ya kita diminta untuk menuliskan program yang menerima 3 nama lalu menampilkan semua kombinasi pasangan nama nah disini tentunya kita akan membuat 3 variable ya disini ada variable string, nama 1, nama 2, dan nama 3 kemudian kita menggabungkan nama 1 dengan nama 2 nama 1 dengan nama 3, dan nama 2 dengan nama 3 maka kita akan menghasilkan output seperti ini Ali Budi, Ali Caca, Budi Caca jika nama-nama yang kita inputkan adalah Ali, Budi, dan Caca akan tampil seperti ini nah bagaimana jika yang diminta itu 10 nama tentunya kita harus membuat 10 variable dan baris yang akan kita buat juga akan panjang gitu sebanyak 10 baris juga terus bagaimana jika kita diminta untuk menampilkan semua kombinasi pasangan nama yang mungkin jadi kalau 100 nama bagaimana? tentu akan membutuhkan 100 baris ya 100 baris lebih lah kita terus bagaimana kalau 1000? bahkan sampai dengan 1 juta gitu tentunya kan ini akan membuat banyak variable juga dan akan memakan baris yang banyak gitu kan nah ini tidak efisien dan tidak efektif maka dari itu kita perlu yang namanya array nah lalu bagaimana cara membuat array? nah disini sebelumnya array itu apa? jadi array itu adalah tipe yang mengacu kepada sebuah atau sekumpulan elemen melalui indeks jadi kalau kita lihat ya disini di dalam kurung siku ini ada satu satu ini adalah elemennya jadi disini adalah sebuah elemen disini atau sekumpulan elemen nah disini ada 4 nih 4 itu kan kumpulan ya sekumpulan jadi disini sekumpulan elemen kemudian disini array digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variable jadi array itu bisa kita gunakan untuk menyimpan banyak nilai gitu kalau kita lihat disini variablenya itu kan si istri ini kan variablenya istri nah disini kita bisa menyimpan 4 nilai sesuai dengan si elemennya kemudian disini array itu mempresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks jadi kalau kita lihat ya disini tipe si Layla ini itu adalah string kemudian tipe si istri disini juga string gitu jadi array itu menyimpan nilai dengan tipenya sama gitu jadi tipenya itu harus sama kayak gitu terus disini dengan definisi indeks nah akan kita bahas di slide berikutnya nah disini kalau kita lihat ya sebelumnya disini kan ada istri nih istri itu kan ada Layla, ada Odet, ada Niana, Sorentina nah disini itu adalah 4 elemen jadi 4 elemen ini itu bisa membuat 4 nilai yaitu Layla, Odet, Mia, dan Valentina tadi dibahas mengenai indeks kalau kita lihat disini elemen 1 itu indeksnya adalah 0 kemudian elemen 2 indeksnya adalah 1 dan elemen 3 indeksnya adalah 2 kemudian disini ada cara penulisan array untuk mendeklarasikan array tentukan tipe variablenya dulu jadi kita tentukan tipe variablenya dulu kemudian tentukan nama variablenya apa disini kalau kita lihat di contoh disini tipenya itu adalah string dan nama variablenya adalah istri kemudian jumlah elemennya nah jumlah elemennya itu berapa nah disini ada 4 karena lagi-lagi itu kan maksimalnya adalah 4 jangan ditiru ya kemudian sama dengan value-nya apa nih value 1-nya itu apa disini Layla value 2-nya itu adalah Odet dan value seterusnya nah disini saya contohnya adalah ada B-nya ada Valentina nah ini menyesuaikan ya jadi kalau misalkan disini elemennya itu adalah 5 maka disini bisa diisi dengan 5 buah nilai apakah bisa diisi dengan kurang dari 5 kalau kita disini membuat 5 bisa nah terus nilai sisanya apa? kosong tapi kalau kita membuat disini itu 5 terus kita menuliskan disini 6 itu akan error kayak gitu nah terus cara menampilnya karena kayak gimana? nah disini untuk mengakses nilai dari array kita menggunakan index disini kita menampilkan index ke 0 terus kita masukkan variablenya apa? nah variablenya adalah istri kemudian kita masukkan index-nya ke 0 nah jadi maka akan tampil index ke 0 itu adalah Layla jadi benar ya Layla itu index-nya adalah 0 kalau dihitung secara elemen Layla itu adalah yang ke-1 kemudian yang ke-1 ke-2 ke-3 kalian akan tampil audit, mia, dan poly terus selanjutnya disini lanjutan ya jadi disini ada array untuk memuat bilangan integer ya jadi disini kita membuat dulu tipenya apa kemudian nama variablenya misalkan angka bulat ya terus disini jumlah elemennya ada 5 jadi disini ada 24 nilainya ya jadi disini ada value-nya yang pertama 24 12 2001, 2003, 2004 ini tanggal lahir ya disini kita menampilkan index ke-3 nah index ke-3 itu yang mana nah ini 0 ini 1 ini 2 ini 3 maka yang angka tampil nanti adalah 2003 kayak gitu kemudian disini saya coba membuat array yang bertipe karakter dengan nama variablenya karakter disini membuat 6 elemen ya disini ada S kemudian ada A ada Y ada A ada N sayang gitu ya nah disini kita menampilkan karakter dari index ke-4 kalau teman-teman bisa tebak yang akan tampil nanti apa jadi kita lihat ya 0 1 2 3 4 maka yang akan tampil nanti itu adalah huruf N kayak gitu nah disini kita akan coba mengisi array nah langkah yang pertama adalah kita buat dulu array kosongnya jadi disini ada tipenya kemudian nama variablenya apa dan jumlah elemennya berapa nah ini masih kosong ya belum kita kasih nilai nah kemudian kita isi arraynya jadi angka terus index ke-0 nya berapa nilainya terus index ke-1 value nya berapa dan seterusnya kayak gitu oke kita coba langsung aja masuk ke programnya kayak gimana disini saya sudah membuka dfc++ kemudian juga disini saya sudah menuliskan struktur dasar dari bahasa pemrograman c++ dan disini filenya saya simpan dengan nama array.part1 nah disini saya buat part1 karena nanti untuk pembahasan array ini kita akan bagi menjadi beberapa video mungkin sekitar 3-4 video ya karena materi mengenai array ini cukup banyak jadi disini kita akan coba belajar di part1 dulu mengenai pengenalan jadi tadi kita sudah tahu ya bagaimana cara membuat array nah yang pertama itu kita buat tipenya dulu ya tipe kemudian nama variablenya kemudian kita buka kurung siku dan disini di dalam kurung siku itu adalah jumlah dari elemennya kemudian sama dengan kemudian buka kurung kurawal kemudian di dalam kurung kurawalnya ini adalah value-nya atau nilai dari array-nya jadi disini ada value 1 dan ada value seterusnya lah ya ada banyak pokoknya value-nya nah kemudian coba kita contoh yang tadi itu tipenya adalah string kemudian nama variablenya itu adalah istri jadi disini ada variable istri kemudian disini jumlah elemennya adalah 4 ya karena laki-laki itu kan maksimalnya adalah 4 istri ya jadi itu sama dengan kemudian buka kurung kurawal nah kita masukkan nama istrinya siapa disini tadi ada Layla kemudian yang kedua itu ada Odet kemudian yang ketiga yaitu ada Mia dan yang terakhir ada Valentina kemudian jangan lupa juga kita kasih titik koma disini nah sekarang bagaimana caranya kita menampilkan si Odet di dalam program kita jadi kita buat si out kemudian kita masukkan nama variabelnya istri kemudian kita buka kurung siku nah karena kita ingin menampilkan si Odet maka kita lihat indeks si Odet itu berapa jadi Layla itu adalah 0 Odet itu adalah indeksnya 1 jadi kita buat 1 kemudian kita buat nline disini supaya nanti dia ada enter nya titik koma sekarang coba kita compile dan run maka dia disini akan menghasilkan Odet nah sekarang bagaimana kalau yang kita tampilkan itu indeksnya melebihi dari jumlah elemennya jadi misalkan disini kan elemennya 4 nah disini kita masukkan elemen 5 apa yang akan terjadi kita buat titik koma sekarang coba kita compile dan run maka yang terjadi adalah programnya akan error kayak gini oke kita tutup aja nah jadi ini gak boleh ya jadi gak boleh melebihi dari jumlah elemennya lalu bagaimana jika indeksnya itu sama dengan jumlah elemennya sekarang coba kita compile dan run maka disini dia tidak akan menghasilkan apa-apa dia hanya akan menampilkan Odet saja karena kita disini sudah membuat si out istri indeks 1 kayak gitu nah sekarang ini saya komen aja kita control garis miring kemudian bagaimana cara mengisi array jadi untuk mengisi array berarti kita harus membuat array kosong nah langkah yang pertama adalah kita buat tipenya dulu apa kemudian nama variabelnya apa misalkan disini adalah hasil ujian kemudian kita buka kurung siku kemudian kita masukkan elemennya nah misalkan nilai ujiannya itu dari 5 mata kuliah kemudian kita titik koma nah sekarang kita enter dulu ya supaya bisa naik ke atas dia kemudian disini kita masukkan nama variabelnya hasil ujian kemudian kita buka kurung siku kemudian sama dengan ini kita copy aja ya biar lebih cepat kemudian kita paste disini nah kemudian kita masukkan indeksnya yang pertama indeksnya adalah 0 yang kedua adalah 1 yang ketiga adalah 2 yang keempat adalah 3 dan yang kelima adalah 4 nah kemudian kita masukkan nilainya misalkan nilai ujian yang pertama itu adalah 100 terus nilai ujian yang kedua misalkan 90 terus nilai ujian yang ketiga misalkan 70 kemudian nilai ujian yang keempat misalkan 60 Dan yang terakhir misalkan nilainya adalah 50 Nah sekarang coba kita tampilkan ya si out Kita tampilkan hasil ujian Berarti disini kita tulis hasil ujian Nah kita masukkan indeks keberapa yang ingin kita tampilkan Misalkan disini kita ingin menampilkan indeks yang ketiga Jadi kita masukkan ketiga disini Kemudian kita titik koma Sekarang coba kita tampilkan Maka disini dia akan menghasilkan nilai 60 Jadi bener ya indeks ketiga itu adalah 60 Nah terus disini kan kita kalau ingin menampilkan masing-masing dari indeks yang ada disini Itu kan kita harus menuliskan si out terus ya Jadi kita menuliskan si out secara terus menerus Kayak gitu Jadi nanti disini lagi ada si out lagi Kemudian kita masukkan indeksnya keberapa gitu kan Nah itu kan tidak efisien ya Membuang banyak waktu dan membuat baris kode yang banyak Nah maka dari itu nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan perulangan pada ray Nah untuk pembahasan mengenai perulangan pada ray Akan saya bahas di video berikutnya Mungkin ini aja pembahasan kita mengenai pengenalan ray pada video kali ini Saya tutup videonya Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!